Oke kita buka untuk game turbo nya Nah disini kalau kita lihat di bagian bawah untuk GPU nya itu sudah terunlock guys Alias sudah terbuka ya Nah kalau disini kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini Nah disini kita bisa setting performa GPU semau kita Nah bagaimana untuk caranya kita langsung aja ke videonya guys Tapi yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu di ruang senja id Biar dapat tutorial dan review berikutnya Oke guys dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuka GPU unlock di HP Poco X3 Pro Yang dimana kemarin kita sudah coba di HP Poco X3 NFC Dan sekarang kita cobain di HP Poco X3 Pro Dan disini untuk posisi saya itu masih di MIUI 12 Jadi belum saya update ke MIUI 13 Oke jadi jangan di skip videonya biar tidak ada yang kelewatan Kita akan buka untuk GPU tunernya biar performa kita itu makin stabil dan makin jos Tentunya disini tanpa menggunakan PC atau komputer Untuk langkah pertama pastikan kita sudah terhubung ke dalam Wi-Fi Entah itu hotspot dari handphone juga bisa Yang penting sudah terkonek dengan Wi-Fi guys Oke lalu kita update dulu untuk versi keamanannya Di dalam versi keamanan 6.0 Yang dimana disini saya sudah update ke keamanan 6.0 Nanti untuk linknya ada di kolom komentar guys Jadi kalian tinggal langsung install aja Nah setelah itu kita install kedua aplikasi ini Yang pertama LADP dan yang kedua adalah set edit Setelah kalian install jangan kalian buka dulu untuk aplikasinya Untuk linknya juga ada di kolom komentar Nah untuk selanjutnya kita masuk ke dalam menu pengaturan Dan kita masuk ke dalam tentang telepon Nah untuk di tentang telepon ini kita klik aja beberapa kali di versi MIUI Sampai muncul tulisan sekarang ada adalah seorang developer Oke lalu kita kembali Kita scroll aja ke bawah Dan kita buka untuk setelan tambahan Kita masuk di settingan setelan tambahan ya Kita klik Lalu setelah itu kita geser ke bawah Kita masuk ke dalam opsi pengembang Nah disini tinggal kita klik aja guys Oke dan tampilannya akan seperti ini Kita tinggal scroll aja ke bagian bawah Kita cari debugging USB teman-teman Yang pertama-tama kita aktifkan dulu untuk debugging USB nya Kita klik Lalu kita aktifkan yang di bawahnya ada debugging near couple Kita klik Nah disini kita centang lalu kita klik izinkan Oke lalu yang di bawahnya ada install via USB Disini kita aktifkan juga Sepertinya ini harus login ke akun MI dulu guys ya Dan di bawahnya ada debugging USB kita aktifkan juga guys Nah setelah empat ini kita aktifkan untuk langkah selanjutnya Kita kembali guys ke menu utama Nah disini kita buka untuk aplikasi LADB Yang dimana tadi kita sudah install Nah disini tinggal kita split screen dulu Biar enak untuk inputnya Jadi kita split screen seperti ini Setelah itu kita masuk ke dalam pengaturan guys Nah di pengaturan kita scroll lagi Dan kita cari menu opsi developer yang tadi Di setelan tambahan ya teman-teman Kita geser ke bawah Kita masuk ke dalam opsi pengembang yang tadi Kita geser lagi ke bawah Lalu kita cari yang namanya adalah Debugging Near Cable Nah kalau sudah ketemu kita klik aja Oke lalu kita disini tinggal scroll aja ke bawah Kita klik yang dipasangkan perangkat Dengan kode pemasangan guys Nah maka akan muncul seperti ini Gampang sekali tinggal kita input aja Sesuai kolom yang dibutuhkan Sebentar saya fokuskan terlebih dahulu Nah kurang lebih seperti ini guys ya Jadi untuk port kita pasangkan ke port Dan untuk kode pemasangan wifi Kita pasangkan ke pairing kode Untuk port kita ambil aja setelah Tanda titik 2 Yaitu adalah 5 digit Kita masukkan aja ke dalam kolom port Oke berapa tadi 38755 Kita masukkan aja 38755 Nah lalu untuk kode pemasangan wifi nya Tinggal kita masukkan aja ke dalam kolom pairing kode Itu berapa 510 3672 Kita masukkan kesini guys Jadi mudah ya guys ya Tinggal seperti ini aja Kalian Sesuaikan dengan Angka yang muncul aja teman-teman Nah setelah itu tinggal kita cek aja Jikalau sudah sesuai Tinggal kita klik ok aja guys Setelah kita klik ok Biasanya itu nunggu sebentar ya Jadi kita tunggu dulu Untuk yang di bagian bawah Kita bisa tutup dulu ya guys Di bagian debugging ini rekampernya Kita bisa close aja Tidak masalah Nah sambil jalan Jadi aku disini akan copy dulu Untuk scriptnya Yang dimana nanti aku akan juga Sertakan di kolom komentar Tinggal aku copy disini Kita salin Lalu kita masukkan lagi Kedalam Aplikasi LADB yang tadi Nah kalau masih menunggu Seperti ini Kita bisa tutup aplikasinya Lalu kita buka lagi Untuk aplikasi LADB nya Oke kita coba untuk buka lagi Nah disini kita tunggu sebentar ya Kita tunggu sekitar beberapa detik Sampai tulisannya itu hilang Dan untuk kolomnya itu bisa di klik Oke nah seperti ini ya guys Jadi ini sudah bisa Nah setelah itu tinggal kita paste aja Untuk scriptnya disini Oke setelah itu tinggal kita klik enter Dan maka akan kosongan seperti ini ya Itu tandanya sudah berhasil Dan setelah itu kita kembali ke menu utama guys Lalu setelah itu tinggal kita masuk Kedalam aplikasi set edit Tinggal kita buka Nah jadi untuk tampilan awalnya seperti ini Kita ubah di sistem tabelnya Kita ganti ke dalam global tabel Nah setelah itu tinggal kita geser aja ke bawah Kita cari yang namanya adalah GPU tuner switch Jadi disini kita scroll Kita cari yang namanya GPU tuner switch Nah disini guys ya Ada tulisan GPU tuner switch Setelah itu tinggal kita klik ya Yang di bagian GPU tuner switch Kita ubah ke edit value Lalu disini kita ubah dari false ke true Untuk tulisannya seperti ini True seperti ini ya T-R-U-E Jika sudah teman-teman langsung aja Untuk klik save change Nah maka untuk GPU tuner switchnya Sudah berubah ke status true Oke setelah itu kita kembali ke menu utama Disini kita hapus data dulu Untuk aplikasi keamanan Jadi disini kita klik penyimpanan Dan kita klik di hapus data guys Kita klik aja Hapus semua data Kita klik ok Nah oke jadi ini udah ready ya teman-teman Oke nah jika sudah Kita langsung aja untuk masuk ke dalam menu pengaturan guys Kita klik di bagian menu pengaturan Setelah itu kita masuk lagi Ke dalam game turbo ya Jadi kita masuk ke dalam game turbo Nah disini kan tampilannya belum muncul ya teman-teman Untuk GPU nya Kita klik setting Yang ada di bagian atas Kita klik aja Disini untuk orientasi berandanya Kita ubah menjadi mendatar Nah setelah kita ubah menjadi mendatar ya Kita kembali Kembali lagi Lalu kita masuk lagi ke dalam game turbo Dan selamat untuk GPU unlocknya Sudah terbuka guys Dan jadi kurang lebih seperti ini ya Akan ada tulisan bawaan yang ada di bagian bawah Itu adalah settingan untuk GPU tunernya guys Nah disini kita langsung aja Untuk nyoba game di Apex Legends Nah disini aku bakal setting ya Di pengaturan custom Disini aku bakal Pakai yang rata kanan ya Settingan GPU yang rata kanan Kita on kan semuanya Dan kita nanti coba untuk melihat Dapat berapa fps guys Jadi ini menurut saya sangat berpengaruh sekali Kedalam game HD Yang game berat-berat ya teman-teman Terutama Yang menurut kalian kadang suka patah-patah Nge-lag atau frame drop Kalian bisa coba cara ini Untuk meningkatkan kestabilan fps Dalam bermain game Menggunakan GPU tuner switch ini guys Nah untuk tampilan dari game turbo nya Akan menjadi seperti ini Di atas sudah ada tulisannya di performa ya Jadi kita langsung aja Untuk mencoba Main game Apex Legends Di rata kanan Settingan rata mentok kanan ya Oke kita setting dulu Nah disini sudah rata kanan ya Sudah paling mentok teman-teman Penghalusan adaptif juga sudah aktif Jadi disini Sudah paling mentok ya Kita aktifkan juga ini Kita on kan semuanya Nah bakal mantap ini ya teman-teman Jadi kita rata kanan semuanya Ini sudah rata kanan Oke kita klik confirm Dan kita langsung masuk ke dalam game nya Nah jadi seperti ini Untuk fps nya Kalian bisa lihat yang di bagian paling atas ya Sepertinya ya Yang di bagian paling atas Itu lancar ya teman-teman Bisa di atas 50 fps stabil Ya kadang turun-turun sih di 47 Tapi itu jarang Tapi disini memang Kalau dilihat Itu mulus sekali guys Jadi Untuk fps nya memang sedikit naik turun Tapi kalau dilihat secara main game ini Itu gak terlihat untuk nge-lag nya Dan selama saya buat main Meskipun ada musuh banyak Tetap ini lancar saja ya teman-teman Sekali lagi Ini adalah settingan yang paling maksimal ya guys ya Jadi Dapet fps yang seperti ini Sudah mantep ya Apalagi dengan dukungan GPU Thuner Switch Jadi untuk kelancaran game nya Itu tambah nge-boot Itu untuk pengukur fps nya Kenapa ada dua guys ya Nanti teman-teman Kalau ada yang tahu Bisa komentar aja Di kolom komentar Yang dibaca Sepertinya yang paling atas sendiri guys Karena yang di bawah sendiri itu Stabil di 60 fps Saya rasa tidak mungkin Kalau stabil di 60 fps Maka yang terbaca Hanya yang atas sendiri aja Nah jadi kurang lebih seperti itu Untuk hasil dari Unlock GPU Thuner nya Dan ini lancar-lancar aja Gak ada kendala sama sekali Meskipun di setting rata kanan Dan mungkin jika kalian ada pertanyaan Kalian bisa komentar aja Di kolom komentar Dan kali ini ruang suja ID Pamit dulu Sampai jumpa di video berikutnya See you next video Semoga bermanfaat And bye-bye